KIK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hermi Susandi Nama saya Fadita Bufasa Bintra Di sini kami akan menjelaskan tentang kerajinan hiasan dari limbah Poin A Kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif Dunia melewati 4 gelombang peradaban ekonomi Dan inilah beberapa gelombang tersebut Yang pertama Gelombang ekonomi pertanian Pertanian menjadi penggerak ekonomi yang utama Yang kedua Gelombang ekonomi industri Membawa babak baru bagai perekonomian Industri menafaktur, bermunculan, dan menghasilkan produk secara massal Yang ketiga Gelombang ekonomi informasi Muncul akibat dari inovasi di bidang teknologi informasi dan teknologi Yang keempat Gelombang ekonomi kreatif Ide kreatif sebagai penggerak utama ekonomi Karena ide dan gagasan kreatif dapat memberikan solusi untuk sarana dan sumber daya fisik yang memiliki keterbatasan Beberapa industri yang termasuk ke dalam industri kreatif di kelombakan ke dalam 14 sub Subsektor tersebut adalah Pain B Kewirausahaan produk keringinan Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau suplai dan pemerintah memberi atau daemon titik temu antara pemerintah dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk Ketersediaan barang yang melebihi pemerintah membeli akan menurunkan harga pasar Sebaliknya Ketersediaan barang yang lebih rendah daripada pemilihan antara menyebabkan harga produk menjadi tinggi dan kerajinan dengan keunikan untuk memasuki pasar sebagai produk dan jumlah akan terbatas atau limit Produk yang digunakan dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang sangat tinggi Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M yaitu Man Atau yang disebut dengan Manpower adalah personel orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut Yang kedua adalah Money dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha Yang ketiga Material, bahan yang digunakan untuk pembuatan produk Yang keempat adalah Machine, mesin yang semua peralatan untuk proses pembuatan produk tersebut Yang kelima, Method, cara yang baik untuk membuat produk Yang keenam, Market, pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tersebut Oke teman-teman semuanya, sampai disini dulu ya Material yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat bagi kalian semua See you next time Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax